Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Saudari Rohmah Fitriani akan menyampaikan pemaparan mengenai mengenal lebih dekat bahan pengawet makanan. Fokus kita pada pengawet makanan. Mana yang aman, mana yang berbahaya. Apa kabar, Saudari Rohmah? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Posisi ada di mana, di kota mana? Di Jakarta, Pak. Jakarta Barat? Iya. Oh, Jakarta Barat ya. Silakan dimulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Fitriani dan Pak Afia Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenal lebih dekat bahan pengawet makanan. Bahan pengawet. Pengawet makanan adalah segala bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan untuk menjaga kesegaran dan mutunya. Bahan pengawet makanan tersebut sebetulnya termasuk dalam bahan tambahan pangan atau yang biasa kita sebut dengan BTP. Beberapa BTP aman untuk dikonsumsi, terutama jika penggunaannya dalam batas aman yang telah dianjurkan. Sudari Rohmah, kita berkenalan dengan yang namanya pengawet. Jadi penting sekali ini. Jadi segala bahan kimia dan juga bisa bahan dari alami, dari temuan, yang ditambahkan ke dalam makanan tujuannya ialah untuk menjaga kesegaran. Dan kualitasnya tetap terjaga. Jadi proses dekomposisinya bisa diperlambat. Karena bagaimanapun setiap bahan organik, bahan makanan termasuk di dalamnya, mengalami proses dekomposisi, pengurean. Ini oleh bakteri dan sebagainya. Ini ada pengawetnya, jadi anti-dekomposisinya atau paling tidak lebih lama. Nah di sini termasuk juga bahan tambahan pangan atau lebih dikenal dengan BTP. Dan BTP ada yang aman dikonsumsi, tapi dengan catatan, batasnya harus tepat jumlahnya. Ada batas aman, ada ambang batasnya. Sampai berapa ukurannya. Jangan melampaui. Sama termasuk gula, garam juga. Jangan melampaui. Kalau sedikit atau optimal dosisnya atau kadarnya bisa menyehatkan. Tapi kalau berlebihan, justru menimbulkan penyakit. Termasuk berbagai bahan tambahan pangan ini. Silakan dilanjutkan, Saudari Rahmah. Pengawet makanan. Pengawet makanan termasuk dalam kelompok uzat tambahan makanan yang bersifat indah secara farmakologik atau efektif dalam jumlah kecil dan tidak optis. Jenis pengawet makanan sendiri dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama pengawet makanan kimia dan yang kedua adalah pengawet makanan alam. Ya, Saudari Rahmah. Pengawet makanan ya. Di sini termasuk ke dalam kelompok uzat tambahan makanan ya. Jadi bersifat inert dan juga farmakologik. Jadi ada efek farmakologinya ya. Jadi efektif dalam jumlah kecil. Dalam jumlah kecil juga tidak toksis. Tidak toksik. Tidak menimbulkan keracunan ya. Jadi ini bermain dengan jumlah sebenarnya ya. Dengan dosis, dengan takaran. Harus diperhatikan ya. Cuman masalahnya kan kebanyakan masyarakat tidak memahami bagaimana takaran, bagaimana dosis yang aman ya. Dan juga penyuluhan relatif kurang ya. Misalnya untuk kadar garam saja berapa yang diperbolehkan ya. Untuk dikonsumsi per sekali makan misalnya ya. Dan itu pun tergantung juga pada kondisi orangnya juga. usianya ya. Kemudian kadar, tingkat kesehatannya dan sebagainya. Dan jenis pengalaman makanan ada dua kelompok yaitu kimia dan alami ya. Nah ini penting kedua-duanya dan bisa digunakan asal dengan tepat ya. Tepat dosis, tepat waktu, tepat jenis makanan juga ya. Silahkan dilanjutkan, Saudari Rohmah. Khusus untuk pengalaman makanan, peraturannya sesuai dengan Permenkes RI nomor 722 slash Menkes slash Per slash 9 slash 88. Industri yang sudah memiliki ISO 9001 tentunya telah menerapkan manajemen produksi yang baik. sehingga banyak yang sudah mengurangi jumlah penggunaan pengawet atau tidak menggunakan pengawet lagi. Seperti produk susu dan teh dalam botol. Ya, Saudari Rohmah. Pengawet makanan diatur oleh pemerintah. Khususnya dalam Permenkes mungkin ada yang baru lagi. Ini tahun berat-tahun 88 ya. Bisa kita cari. Mungkin ada yang terbaru. Kemudian juga ini ada industri yang sudah memiliki ISO 9001 ya. Dan tentu saja di sini sudah bisa menerapkan menajemen produksi yang baik ya. Termasuk industri pangan dalam pemanfaatan pengawet ya. Semakin minimal, minimalis ya. Jumlahnya terus dikurangi ya. Bahkan ada yang sudah bebas pengawet ya. Misalnya untuk produk susu dengan pasteurisasi ya. Dan sebagainya. Duga teh dalam botol ya. Di, apa namanya, diklaim sudah bebas pengawet ya. Dengan teknologi tertentu ya. Sudah dikembangkan sedemikian berapa. Silahkan dilanjutkan. Apakah makanan perlu diawetkan? Bahan pangan bersifat mudah rusak atau perishable. Makanan yang tercema tersebut mengalami perubahan warna, rasa, bau, serta tekstur. Penyebab utama kerusakan ini adalah kadar air yang terkandung di dalamnya. Makin tinggi kadar airnya, akan makin besar pula kemungkinan bahan tersebut jadi rusak. Ya, Saudari Rahma. Nah, makanan memang perlu diawetkan ya, karena tidak sekaligus habis. Stoknya banyak, kebutuhannya terbatas ya. Jadi tidak bisa langsung habis sehingga harus ada penyimpanan, persediaan ya. Nah, karena sifatnya mudah rusak atau perishable. Jadi terutama yang kadar airnya tinggi ya. Jadi makanan juga mudah tercemar, terkontaminasi ya. terdekomposisi, sehingga warnanya berubah ya. Rasanya berubah, bau, ada juga teksturnya berubah ya. Contoh misalnya tahu ya. Nah, tahu kan favorit ya. Saudari Rahma suka tahu. Suka juga. Dan Pak Mirsa dimanapun berada, ya menyukai tahu. Ini biasanya yang pakai formalin ya, tetap pengawet kimia. Ini biasanya tahan lama ya. Sehingga kelihatan teksturnya lebih kenyal. Warnanya lebih mencolok ya. Rasanya ya jelas kurang enak. Ya baunya beda ya. Nah, yang pengawetnya alami, misalnya pakai kunyit ya. Jadi tidak tahan lama. Tapi rasanya lebih enak. Jadi ini harus cepat-cepat dikonsumsi ya. Kemudian sudah dijelaskan oleh Saudari Rahma tadi, bahwa penyebab utama kerusakan adalah kadar air yang ada di dalam kandungan, yang di dalam bahan makanan tersebut ya. Sehingga salah satu cara mengurangi kadar air dengan pengeringan, seperti ikan asin misalnya ya. Kalau ikan, ikan segar mungkin lebih cepat busuk, tapi dikeringkan jadi ikan asin, tambah garam, jadi lebih tahan lama. Cuma masalahnya mungkin harganya dan kadar giginya berubah drastis ya. Dan makin tinggi kadar air memang akan makin besar pula kemungkinan bahan tersebut menjadi rusak ya. Jadi air ya. Jadi bagaimana kadar air ini dikurangi sedemikian rupa. Silahkan dilanjutkan. Dari pengetahuan inilah muncul upaya pengawetan makanan guna memperpanjang daya simpannya. Hal tersebut dilakukan dengan menurunkan kadar air pada makanan. Penurunan kadar air melalui proses pengeringan, pemberian senyawa pengikat air, dan membunuh mikroba rusak tangan. Ya, Saudari Rohma, memang muncul pengetahuan ya. Muncul kearifan lokal pada setiap masyarakat ya. Bahwa makanan perlu diawetkan untuk memperpanjang daya simpannya ya. Atau lain dengan dijemur ya, dikasih garam, dan sebagainya ya. Yang tradisional. Kemudian intinya bagaimana kadar air diturunkan sedemikian rupa ya. Sehingga kalau digabah, misalnya ada gabah basah, ada gabah kering ya. Gabah basah tentu kadar airnya masih tinggi. Kemudian dikeringkan menjadi gabah kering ya. Yang siap diolah menjadi beras ya. Sehingga beras kadar airnya relatif rendah. Sehingga beras tahan lama ya, Saudari Rohma ya. Bisa berbulan-bulan ya. Kemudian melalui pengeringan ya. Dan juga ada senyawa pengikat air ya. Pada apa namanya botol obat-obat tertentu ada semacam senyawa yang dibungkus di mikroameropa untuk mengikat air ya. Dan juga ada yang fungsinya untuk membunuh mikroorganisme perusaha pangan ya. Jadi kita ini bersaing dengan mikroorganisme ya. Di dalam mengkonsumsi makanan duluan siapa begitu. Nah supaya si mikrobat atau mikroorganisme tidak suka maka diberikan bahan kimia tertentu. Silahkan dilanjutkan. Asam sorbat. Asam sorbat itu terbuat dari apa? Asam sorbat berasal dari tumbuhan sorbus aukuparian. Sebagai contoh asam sorbat dapat menghambat pertumbuhan jamur pada daging pam bahkan hingga 30 hari. Bahan ini sering digunakan untuk mengawetkan wine, keju, roti, kue, serta daging. Zat asam sorbat terbilang efektif dalam mencegah pertumbuhan jamur pada makanan. Sudari Rohmah adalah salah satu contoh bahan kimia untuk pengawet makanan adalah asam sorbat. Disini menghambat jamur yang tumbuh pada daging bisa sampai bertahan 30 hari. Kemudian juga mengawetkan keju, roti, dan sebagainya. Disini terutama bagaimana mengandalkan pertumbuhan jamur. Silahkan dilanjutkan. Asam sorbat atau asam 2,4 hexadionat adalah sebuah senyau organik yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Senyawa ini memiliki rumus kimia C6H8O2. Asam sorbat sangat efektif menekan pertumbuhan jamur dan tidak mempengaruhi cita rasa pada makanan pada tingkat yang diperbolehkan. Sudari Rohmah, catatan yang penting dari slide ini adalah bahwa pengawet itu diusahakan tidak mengubah cita rasa makanan. Jadi beda dengan garam. jadi bagaimana senyawa diberikan atau bantinya diberikan tapi rasa makanan tetap seperti aslinya. Awet tapi cita rasanya tidak berubah. Ini salah satu keunggulan asam sorbat. Silahkan dilanjutkan selanjutnya adalah asam benzoat. Asam benzoat atau yang lebih kita kenal dengan C7H6O2 adalah padatan kristal berwarna putih dan merupakan asam karbosilat aromatik yang paling sederhana. Asam lemah ini berserta garam turunannya digunakan sebagai pengawet makanan. asam benzoat adalah prekursor yang penting dalam sintesis banyak bahan-bahan kimia lainnya. Sudari Rahma berikutnya asam benzoat jadi padatan kristal warnanya putih kemudian ini merupakan asam karbosilat aromatik yang paling sederhana seperti rumus kimia ada di gambar tersebut kemudian ini juga beserta garam turunnya digunakan sebagai pengawet silahkan dilanjutkan natrium benzoat benzoat bentuk asam benzoat yang paling banyak digunakan senyawa ini dipakai untuk menghambat pengbusukan pada makanan asam seperti soda jus lemon kemasan saus salat kecap dan bumbu lainnya ini kegunaan asam benzoat menghambat pembusukan makanan seperti pada jus pada saus salad kemudian pada kecap kecap yang kita konsumsi setiap hari ini kemungkinan mengandung natrium benzoat bisa dilihat di komposisinya kalau industri-industri yang sudah mapan sudah berkembang cukup bagus di setiap produknya pasti ada komposisi bahan pengawet yang digunakan apa saja misalnya dan kita bisa mencari referensinya apakah berbahaya atau tidak jadi sekarang mudah mencari literasinya mencari referensinya silahkan dilanjutkan sulfit sulfit adalah bahan pengawet kimia yang biasa digunakan dalam produk makanan dan minuman kemasan seperti anggur dan bir pengawet ini ditambahkan ke makanan olahan agar dapat disimpan lebih lama beberapa obat pun pakai sulfit agar warnanya tidak cepat pudar ya saudari rohmah berikutnya sulfit ya yang juga digunakan pada produk makanan minuman ya kemudian disini ada makanan olahan lebih lama penyimpanannya kemudian juga disini juga pada beberapa obat-obatan ya farmakologi parmasi ya supaya warnanya tidak cepat pudar ya silahkan dilanjutkan pengawet sulfit biasanya terkandung dalam makanan yang difermentasikan seperti keju parmesan dan jamur selain itu ada jenis makanan dan minuman lainnya yang mengandung sulfit meliputi sari buah apel dan buah zaitun minuman kemasan sosis dan burger saus tomat olahan serta buah-buahan kering ya sulfit ini juga terkandung di dalam berbagai jenis makanan yang diawetkan ya terutama yang dipermentasikan seperti keju ya kemudian juga jenis makanan lainnya yang mengandung sulfit antara lain sari buah apel ya buah jaitun perlindungan kemasan sosis burger saus tomat ya kemudian buah-buahan kering nah itulah industri pangan ya baik yang dikeringkan maupun yang berbentuk dus misalnya ya itu cenderung menggunakan sulfit sebagai pengawetnya ya kalau gak pakai bahan tinia ya mungkin paginya dibuat siangnya sudah tidak enak lagi rasanya ya jadi ada pengawet makanan itu juga pengawet rasa ya supaya keenakannya bisa bertahan silahkan dilanjutkan sodari rohma suaranya belum ada suaranya mas oke nitrat dan nitrit nitrat atau nitrit merupakan bentuk umum kombinasi nitrogen yang terdapat di perairan alam NO3 dapat menjadi nitrit oleh proses biokimia atau denitrikasi biasanya di bawah kondisi anaerob ion nitrit secara cepat dapat dioksidasi menjadi nitrat nitrit dan nitrat berguna untuk mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya menambah rasa asin pada makanan serta memberi warna merah pada daging ya sodari rohma catatan dari pengawet nitrat dan nitrit ya disini adalah bisa menambah rasa asin pada makanan ya dan juga bisa lebih memerahkan warna daging dan juga mencegah pertumbuhan bakteri ya silahkan dilanjutkan oleh karena itu kedua bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan seperti sosis dan ham perbedaan nitrat dan nitrit adalah yang pertama nitrit memiliki dua atom oksigen dan satu nitrogen yang kedua nitrat memiliki tiga atom oksigen ya sodari rohma cukup jelas ya ini bahan ini sering ditambahkan ke dalam daging olahan ya mungkin termasuk kornet ya sosis dan sekarang makin banyak variasinya ya daging dibuat apa ya diolah sebagai apa ya dan itu menjadi apa sangat disukai oleh masyarakat ya silahkan dilanjutkan nisin nisin sendiri merupakan bahan pengawet bulatan yang dihasilkan dari bakteri asam laktat bernama laktopokus laktis pengawet makanan tersebut banyak digunakan pada produk makanan kaleng seperti susu keju yoghurt roti dan makanan kaleng yang lainnya seperti daging ikan 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 sawat serta minuman minuman ya saudari rohma ya nisin ada juga bahan pengawet nisin pengawet buatan ya dibuat dari kerjanya bakteri asam laktat ya yang namanya laktokokus laktis jadi jenis bakteri yang bisa menghasilkan nisin ya banyak untuk produk makanan kaleng termasuk susu keju dan sebagainya roti juga ya silahkan dilanirkan bahan pengawet yang berbahaya bagi tubuh seperti borax dan formalin yang pertama adalah asam borax borax sering ditambahkan ke dalam bakso mie basah kerupuk dan pangsit tujuannya adalah menambah kekenyalan adahal borax bersifat toksik atau beracun terhadap semua sel tubuh jika bahan ini tertelan apalagi dalam jumlah yang banyak akan berdampak negatif terhadap saraf ginjal dan hati gejala yang bisa timbul adalah tidak enak badan atau malaise mual sakit perut hebat pendarahan pada saluran terna muntah darah diare demam dan sakit kepala ya saudari rohma ini adalah bahan pengawet makanan yang masuk kategori bahaya ini sebenarnya bukan buat makanan buat peruntukannya buat yang lain termasuk pengawetan jenajah borak nah ini oleh pengrajin pengrajin nakal pedagang-pedagang nakal ditambahkan ke dalam bakso nah bakso sekarang makin banyak temannya ada siomai ada sempol ada cireng ada basreng ada apalagi banyak tiap hari ada yang baru-baru kemudian pada mie basah kerupuk pangsit dan sebagainya nah ini dengan penambahan borak ini ternyata lebih kenyal bahkan ada yang seperti bola pingpong itu mantul jadi kalau bakso yang kadar boraknya tinggi coba dilemparkan ke meja itu akan mantul lagi makin tinggi makin pantulannya makin tinggi juga makin tinggi kadar borak kalau kita pantulkan makin tinggi lompatannya jadi kenyal seperti bola bola basket bola pingpong kemudian jelas ini bersifat toksik racun terhadap semua sel tubuh bayangkan orang yang hobi makan bakso seminggu enam kali misalnya dan bakso berborak kadar boraknya tinggi bisa dibayangkan seperti apa kondisi sel tubuhnya mungkin waktu muda tidak terasa tapi dengan makin bertambah usia gejala-gejala kerusakan sel yang dalam berbagai bentuk penyakit akan muncul juga pada sarap ginjal hati rusak misalnya kalau kita mengkonsumsi bakso yang boraknya kebanyakan ini akan menimbulkan gejala tidak enak badan enak malays mual sakit perut yang luar biasa juga pada usus dan saluran pencernaan lainnya bisa menimbulkan luka atau pendarahan bisa muntah darah diaret demam sakit kepala yang pening luar biasa ini racun silahkan dilanjutkan selanjutnya formalin formalin merupakan larutan tak berwarna dan berbau tajam formalin ini bersifat antimikroba senyawa kimia ini dapat menyebabkan efek akut berupa reaksi alergi dan iritasi kemerahan menetap berair mual muntah sakit perut dan pusing formalin pun bersifat karsinogenik yang meningkatkan kemungkinan penyakit anggar ya saudari Roh Mah Mitriani formalin ini tidak berwarna juga berbau tajam kemudian bersifat antimikroba mikroba takut dengan formalin kemudian senyawa kimia ini menyebabkan berupa reaksi alergi dan iritasi muncul warna kemerahan mata bar air mual muntah sakit perut pusing dan ini bersifat karsinogenik atau bisa memicu kanker berbahaya ini pengawasannya harus ketat sekali sebenarnya peredaran borak dan formalin dari toko-toko kimia itu kemana siapa yang beli memang di media stasiun televisi suka ada siarannya meniplacakan penggunaan pengawet yang berbahaya ini cuman yang lebih penting adalah pengawasan pemerintah melalui dinas instansi terkait misalnya depkes dinas kesehatan dan sebagainya untuk mengawasi keamanan pangan ini bagaimanapun bisa menimbulkan wabah keracunan pada masyarakat yang tidak disadari disebabkan oleh makanan-makanan yang berborak dan berformalin silahkan dilanjutkan selanjutnya adalah cara menghindari bahaya makanan berpengawet hampir seluruh makanan dan minuman kemasan memiliki kandungan pengawet sehingga Anda mungkin sulit untuk menghindarinya apabila ingin membatasi jumlah pengawet yang dikonsumsi Anda bisa menerapkan beberapa tips berikut yang pertama adalah belanja dan memasak makanan yang berasal dari bahan yang segar seperti sayuran buah-buahan ikan segar daging tanpa lemak susu dan juga telur yang kedua adalah kurangi makanan-makanan olahan seperti fosis atau juga korna yang ketiga pastikan untuk membaca label komposisi dan informasi nilai gizi yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan dan yang keempat adalah beralih ke makanan organik yang lebih minim zat adiktif seperti beras organik yang biasa salah terdapat pada supermarket supermarket terdekat jelas lebih aman dan juga menyehatkan dari Rohma cukup jelas bagaimana setiap keluarga setiap anggota masyarakat harus berupaya menghindari makanan berpengawet yang berbahaya tipsnya bagaimana pertama belanya dan masak makanan yang segar bahan-bahan yang segar bisa dicari bisa sayuran buah-buahan telur ikan segar ayam segar dan sebagainya kemudian kurangi makanan olahan termasuk produk hewani sosis cornets sarden yang dikaleng dan sebagainya kemudian label komposisi harus dilihat sekali lagi harus cermat teliti bagaimana nilai gigi yang ada pada makanan tersebut juga pada minuman apakah ada bahan yang dicurigai lalu cari melalui googling apakah bahan yang aneh-aneh tersebut berbahaya atau tidak kemudian beralih ke makanan yang organik yang minim pesticida dan zat aditif aman dan menyehatkan cuman harganya mahal jadi saudari rahma bagaimana untuk kembali ke organik ini memang langkah hidup yang sehat cuman biayanya lebih mahal supaya lebih terjangkau bagaimana silahkan dilanjutkan efek samping bahan pengawet US Food and Drug Administration atau yang biasa kita sebut dengan FDA telah mengakui bahwa bahan pengawet buatan tergolong aman untuk dikonsumsi dalam jumlah kecil walaupun begitu sejumlah penelitian mengungkapkan terdapat potensi efek samping dari konsumsi makanan berpengawet secara berlebihan penelitian ini menemukan kombinasi natrium benzoat dan perwarna dalam bahan makanan dapat membuat anak-anak yang mengalami attention revisit hyperactive disorder atau yang biasa kita singkat dengan ADHD lebih hiperaktif memang efek samping bahan pengawet daftarnya banyak sekali seperti tadi sudah dibahas juga terhadap fisik dan psikis disini dijelaskan bisa menimbulkan anak hiperaktif dari sejenis natrium benzoat jadi jadi anak peraktif karena kebanyakan mengkonsumsi 9 yang mengandung natrium benzoat misalnya dan juga masih banyak efek-efek samping lainnya perlu ditelah lebih lanjut lagi silahkan dilanjutkan natrium benzoat natrium benzoat umumnya ditemukan pada minuman berkarbonasi dan makanan asam seperti saus salad acar dan jus buah kemasan sebuah studi dalam jurnal of attention disorder menemukan asupan natrium benzoat yang tinggi terus meningkatkan ngejela ADHD pada orang dewasa kombinasi vitamin C dan natrium benzoat juga bisa membentuk benzena menurut beberapa studi senyawa ini diduga bisa memicu kembangan angkor bagi manusia sementara itu konsumsi makanan yang mengandung pengawet natrium nitrit secara berlebihan juga bisa menimbulkan efek samping bagi pencernaan ya saudari rohma intinya adalah bahan pengawet yang ada pada makanan kalau terlalu berlebihan bisa menimbulkan beragam gangguan kesehatan ya efek samping yang luar biasa ya silahkan dilanjutkan berikut referensi yang saya dapatkan untuk presentasi kali ini ya ini beberapa referensinya dari Kelvin Halim ya dari Harmita Harmita dan dari Satrio Purwoko ya terima kasih saudari rohmah ya dan terima kasih pamirsa dimanapun berada ya semoga memberikan manfaat untuk lebih bijak di dalam pola konsumsi sehari-hari ya bagaimana meminimalisasi meminimalisir meminimalisir penggunaan bahan pengawet ya nah tadi kalau perlu cari yang segar-segar ya segar-segar itu lebih lebih enak ya lebih sehat ya sayur segar ya daging segar telur segar dan sebagainya ya buah-buahan yang masih segar ya bukan yang diolah ya jadi bagaimanapun harus ada ketahanan pangan juga harus ada ketahanan pangan yang sehat ya yang bebas bahan pengawet ya sekali lagi terima kasih saudari rohmah terima kasih pamirsa dimanapun mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh